Bagaimana kabarnya hari semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar Bahasa Inggris bersama Mr. Adi. Oke, adik-adik semuanya, dimanapun Anda berada, hari ini kita akan melanjutkan materi di video yang sebelumnya. Yaitu cara menyusun kalimat Bahasa Inggris dasar, yaitu bagian kedua. Sudah siap semuanya? Oke, mari kita mulai. Oke, pada video sebelumnya, adik-adik sudah hafal atau belum nih ya? Ayo, yaitu yang bagian pertama, kita kemen sudah menghafalkan dengan lagu apa yuk? Coba kita ulangi bersama-sama, ayo. Ay saya, yuk kamu, rei mereka, wikita, si dia perempuan, hi dia laki-laki, it ia benda. Nah, tentunya adik-adik sudah hafal semua kan ya? Saya yakin, kalau video pertama adik-adik ulangi sebanyak mungkin, saya yakin semuanya sudah hafal. Oke, pada video kali ini, Mr. Adi akan mengajarkan yaitu apa? Langkah kedua atau bagian kedua untuk menyusun kalimat Bahasa Inggris. Oke, sekali lagi, cara menyusun kalimat Bahasa Inggris dasar ada tiga langkah. Seperti hitungan apa? Hitungan satu, hitungan dua, dan hitungan tiga. Oke, pada bagian pertama, adik-adik sudah hafal semua. Nah, pada kesempatan video kali ini, kita akan belajar yaitu bagian kedua, yaitu apa? Teman namanya. Saya mau tanya adik-adik semuanya nih. Pasti adik-adik sudah punya, apa? Semuanya punya teman kan ya? Pasti. Nah, I, you, they, we, she, he, it juga memiliki teman. Jadi nanti kalau membuat kalimat, selalu temannya dipasang. Oke, pertama kita akan mulai ini. I, ya, I memiliki teman namanya M. Apa? I memiliki teman namanya M. Jadi ini temannya tidak boleh ditukar-tukar ya. Kemudian, tiga. You, they, we memiliki teman R. Sekali lagi apa? Tiga siapa? You, they, we. Temannya siapa? R. Satu ya temannya. Selanjutnya lagi. I, temannya apa? Am, you, they, we. Temannya R. Kemudian, she, he, it juga punya teman. Nah, temannya she, apa aja? She, he, it. Ini orang bertiga. Temannya satu. Yaitu is. Sekali lagi. Nah, untuk menghafalkan teman ini. Oke, Miss Rady sudah siapkan tepukan. Semoga tepukan ini akan membantu adik-adik semua cepat menghafal pasangan teman-teman ini. Sekali lagi, teman-teman ini apa? Tidak boleh apa? Tertukar adik-adik sekalian. I, temannya M. You, they, we. Temannya R. She, he, it. Temannya is. Jadi nanti kalau membuat kalimat, waktu memasangkannya tidak boleh tertukar. Contoh nih. I, are. Maka salah. I, is. Juga salah. Ya. Terus, you, am. Juga salah. You, is. Juga salah. Jadi harus sesuai dengan gambar panah ini. Oke. I, temannya M. You, they, we. Temannya R. She, he, it. Temannya is. Oke. Sekarang ikutin tepukan Mr. Hadi ya. Ikutin semuanya ya. Oke. Bersama-sama. One, two, three. I, oke. I, temannya M. You, they, we. Temannya R. She, he, it. Temannya is. Ya. Pasti bisa kan ya. Sekali lagi yuk. Harus berani mengucapkan. Semuanya yuk. Tangannya dibuka. Kemudian tepuk tangan. Supaya cepat bisa. Oke. Pertama yang kembali ya. One, two, three. Setiap tayo. I, temannya M. You, they, we. Temannya R. She, he, it. Temannya is. Oke. Kita ulangi. Sampai hafal ya. Oke. Pertama yang kembali lagi. One, two, three. I, temannya M. You, they, we. Temannya R. She, he, it. Temannya is. Mudah sekali kan? Dan sangat-sangat menyenangkan ya. Oke. Kalau kemarin di video sebelumnya. Ada-ada sudah menghafal. I, saya. You, kamu. They, mereka. We, kita. She, dia perempuan. He, dia laki-laki. It, ia, benda. Nah. Setelah hafal bagian ke-1. Adik-adik juga harus hafal bagian ke-2. Yaitu siapa? Teman. Oke. Kita mulai lagi yuk. Belajar lagi yuk. Oke. Pertama ya. Mulai. One, two, three. I, temannya M. You, they, we. Temannya R. She, he, it. Temannya is. Sekali lagi. I, temannya M. You, they, we. Temannya R. She, he, it. Temannya is. One more again. I, temannya M. I, temannya M. You, they, we. Temannya R. She, he, it. Temannya is. Ya. Bagaimana? Mudah kan ya? Oke. Oke. Nanti, sekali lagi setelah hafal video pertama, video kedua yaitu teman wajib dihafalkan. Ya. Nanti pada video lanjutan bagian video ketiga, kita akan belajar yaitu apa? Yaitu bagian nomor tiga. Nanti ada nama-nama benda yang akan kita pelajar. Ada benda, ada sifat, ada ketenangan. Oke. Bagaimana? Sudah bisa dipahami materi pada video yang kedua ini? Oke. Mudah-mudahan pasangan teman sudah apa? Sudah bisa. Sebelum misalnya dipahamitan, ayo deh sekali lagi kita coba ya. Bersama-sama yuk. Satu, dua, tiga. Sudah bisa dipahami materi pada video selanjutnya yang akan membahas langkah ketiga, yaitu membahas kosa kata nanti di sini. Oke. Thanks for watching today and see you next time. Oke. Bye-bye everyone.